Rasa lampau, dapur sambil ngobrol-ngobrol gini Makna yang diambil seperti itu Dan ini sudah berjalan di bulan Mei 2021 Gimana rasanya Pak teh kayangannya? Rasanya pangi mas, harum pangi Kemudian ya rasa melakunya ada Formulanya rempah-rempahnya banyak banget Gitu sih, untuk di dapur kayangan ini dari bulan Mei 2021 Nah sahabat datar media Saat ini kita sudah bersama dengan masyarakat Selaku manajer on duty Di dapur kayangan yang terletak di Dusun Purusan Keluran Pendowarjo, Kapanewon Girimulyo Kabupaten Kuanbogo, Daerah Istimewa Yogyakarta Selamat siang mas rakan Selamat siang Sejak kapan dapur kayangan ini mulai dirilis atau di launching ke publik Sehingga dikenal masyarakat khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta ini masyarakat Sebelumnya, alangkah indahnya sambil ngeteh dulu Oh boleh-boleh Ini karena teh khusus, teh kayangan ini namanya Teh kas Teh kas kayangan Nah konon juga ini sambil cerita-cerita Mas Didi Tawok ini menamai dapur kayangan Supaya kalau zaman dahulu kan dapur kembali ke dapur sambil ngomong-ngomong gitu Nah ini sambil ngeteh-ngeteh ini Jadi filosofinya seperti itu sih Kita bisa kembali di masa lampau Dapur sambil ngobrol-ngobrol gini Makna yang diambil seperti itu Dan ini sudah berjalan di bulan Mei 2021 Gimana rasanya Pak teh kayangannya? Rasanya wangi Mas Harum wangi Kemudian ya rasa melakunya ada Iya rasa melakunya ada Formula-nya rempah-rempahnya banyak banget Gitu sih Untuk didapur kayangan ini dari bulan Mei 2021 Terus kemudian Mas Raga Apa yang menjadi nilai jual Atau produk unggulan dari dapur kayangan ini Biar sahabat datar media Lebih tertarik untuk datang mengunjungi ke dapur kayangan ini Jadi gini sahabat datar media ya Ini banyak banget kekasannya Salah satu kalau kita makan di dapur kayangan Itu belum tentu bisa ada yang di tempat-tempat lain Karena makan di sini masih memakai rantang Terus minumnya masih seperti ini Kita bisa menikmati suasana pedesaan Bisa dua paket rantang Itu ada isinya ayam dua Terus ada sapi, ada telur, ada sayur Itu udah komplit di situ Makannya di situ enak Dan kita bisa foto-foto sama Di setiap minggunya beliau bisa selalu live musik tari Setiap hari minggu Hari minggu kita buka dari jam 9 sampai jam 5 Kalau hari biasa kita buka dari jam 10 Dan itu acaranya dari pagi sampai sore Kemudian selain menyajikan atau menyuguhkan alam pegunungan yang cukup indah untuk dinikmati ini ya Terutama kita ini berada di pinggiran deretan pegunungan Gompogor Ini sangat disayangkan kalau dilewatkan begitu saja Jadi buat rekan-rekan datar media Yang kebetulan datang ke kota Yogyakarta Sempatkanlah jangan ragu-ragu untuk datang ke dapur kayangan Dan buktikan sensasi dari cita rasa makanan yang disajikan Maupun alam panorama yang mengelilinginya Dan juga enggak cuma makanan saja ini Ada patung-patung disini banyak patung-patung Ada sungai nanti bisa kera-kera alamnya masih terasa Jadi masih ini ya masih alami sekali ya Dengan sentuhan etalasa-etalasa seni Jadi menambah lengkap keindahan Ataupun persona alam pegunungan Pulon Brogo ini Kemudian mas Raka Kira-kira dalam waktu dekat ini ada event besar apa Yang akan dihadirkan di dapur kayangan Mungkin bisa diinformasikan oleh sahabat datar media mas Raka Mungkin buat info sahabat datar media Karena kita berdekatan juga di tebing kayangan itu Ada kayangan itu setiap tahunnya selalu melakukan adat istiadat Apa upacara adat bernama saparan Di bulan saparan Itu tepatnya di hari Rebu Pungkasan atau saparan itu Besok tanggal 6 Oktober bisa melihat sesuatu disini Karena 6 Oktober tepatnya hari Rabu itu Dan dari jam 12 ada upacara kembul sewu sedulur Itu nanti makan bersama dengan warga Itu harus habis itu ada upacara memandikan jatilan atau jarak Seperti itu sih Mantap sekali ini rupanya eventnya sangat menarik ya Terutama bagi pecinta budaya yang ingin tahu lebih banyak Bermacam-macam kebudayaan yang ada di Jawa Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini Jangan lewatkan tanggal 6 Oktober 2021 Terpusat di dapur kayangan ini Kemudian Mas Raka Apa harapan terhadap penonton terutama sahabat datar media Mungkin bisa memberikan satu quote ataupun pesan atau apa Ataupun tentang promo di dapur kayangan ini Monggo silahkan Ini saya mewakili Eyanggidiri Dawok Kalau Eyanggidiri Dawok itu selalu matur atau selalu berbicara Kita itu punya jati diri tradisi sendiri Jangan sampai dihilangkan jati diri tradisi sendiri Maka dari itu kita punya tradisi alam Tradisi budaya Tradisi makanan kuliner Yuk kita saling menyengkuyung Kita saling bareng-bareng mendukung Untuk Indonesia lebih baik lagi Kita salam budayanya Mas Jidik Gitu sih Terima kasih Mas Raka Semoga ke depannya dapur kayangan ini makin dikenal Terutama bagi generasi-generasi muda Sehingga kecintaannya terhadap seni budaya lokal Khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ini Semakin lestari dan terpulihara Hingga generasi-generasi di masa yang akan datang Sekian bincang santai kita dengan Mas Raka Selaku manajer on duty dapur kayangan pada hari ini Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya Agar selalu mendapat pemberitahuan video-video terbaru dari Datar Media Sekian dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya